Halo teman-teman, welcome back to my channel Kembali lagi bersama saya, Pinot Carla disini Jangan pernah bosan-bosan ya teman-teman Untuk mampir ke channel saya Oke, terima kasih buat yang selalu mampir Dan yang sudah mau mendukung Nah jadi teman-teman, gimana? Sudah sejauh mana persiapan teman-teman Yang untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS Di tahun 2021 ini? Nah bagaimana teman-teman, ada kendala atau lancar-lancar saja? Semoga semuanya berjalan dengan baik ya Nah jadi disini saya akan memberikan video tutorial Buat teman-teman yang mengalami kendala Ataupun sedikit permasalahan Ingin menggabungkan file dokumen Contoh, teman-teman ingin menggabungkan dokumen ijasa Dengan transkip nilai Atau transkip nilai dengan akreditasi prodi Atau ingin menggabungkan surat lamaran dengan surat pernyataan Contoh seperti itu ya teman-teman Nah jadi disini saya akan membuat video tutorialnya Disini saya akan menggabungkan file dokumen ijasa Dengan file dokumen transkip nilai milik teman saya Jadi kemarin hari itu Di beberapa hari yang lewat Teman saya meminta bantuan, meminta tolong kepada saya Untuk menggabungkan dokumen file PDF Scan ijasanya dengan dokumen file scan dari transkip nilainya Nah langsung saja disini saya akan masuk ke penyimpanan Atau file dokumen terlebih dahulu Saya akan perlihatkan kepada teman-teman Awalnya itu bagaimana bentuknya Oke Sebentar ya teman-teman ya Kasih saya sedikit waktu Saya akan cari kemarin itu saya simpan di mana ya Sebentar ya Oke Nah ini dia Saya akan perlihatkan kepada teman-teman Kita akan klik untuk dokumen ijasanya Nah jadi ini ya teman-teman Ini adalah dokumen ijasa dari teman saya Yang sudah berbentuk PDF Dan ini satu dokumen Dan ini yang akan kita gabung dengan scan dari transkip nilai Kita akan menggabungkan Dan disini saya juga akan memperlihatkan kepada teman-teman Untuk bentuk dari dokumen transkip nilainya Oke Nah ini Sebentar Nah ini dia Jadi ini dokumen transkip nilainya Yang akan kita gabung dengan dokumen ijasa tadi Oke Nah jadi buat teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama Atau teman-teman ingin menggabungkan dokumen yang ingin teman-teman unggah Di portal SSCASN Baik itu transkip Mau digabung dengan akreditasi Atau surat lamaran dengan surat pernyataan Seperti yang sudah saya terangkan sebelum tadi Sebelumnya di awal video Nah langsung saja disini kita akan Masuk ke website Google Chrome Jadi kita tidak perlu mendownload aplikasi ya Nah di bagian paling atas Di pencarian teman-teman ketikan kalimat Menggabungkan file PDF Nah seperti itu ya Nah tampilannya akan seperti ini Setelah kita telusuri Dan disini yang akan kita gunakan adalah Yang nomor 2 dari atas Jadi teman-teman scroll sedikit ke atas Nah ini dia teman-teman Jadi akan ada kalimat seperti ini Gabungkan file PDF secara online Layanan gratis untuk I love PDF Seperti itu ya teman-teman Nah itu kita klik Setelah kita klik Kita sudah ada di halaman utama Dari I love PDF Nah disini bagaimana caranya Kita akan menggabungkan file PDF tersebut Langsung saja disini teman-teman Klik pilih file PDF Yang saya beri tanda panah itu Kita klik Kemudian kita akan diarahkan Langsung akan kita masukkan Dokumen yang akan kita gabungkan Jadi pertama-tama saya memasukkan Untuk dokumen ijasa Oke untuk dokumen ijasanya Sudah saya masukkan ya teman-teman Dan berikutnya Kita akan mengklik Gambar tanda icon plus Nah ini dia Yang ini kita klik Jadi kita akan menambahkan File dokumen untuk transkip nilainya Oke kita klik Oke sabar ya teman-teman Nah setelah kita klik Gambar tanda icon plus Langsung saja kita akan diarahkan Untuk mengambil dokumen Atau ke tempat penyimpanan file dokumen kita Nah lanjut kita tambahkan Kita unggah untuk dokumen transkip nilai Nah sudah selesai kita unggah ya teman-teman Untuk ijasa dan transkip nilai Langsung saja teman-teman klik kalimat gabungkan PDF Nah seperti itu Oke Nah ini dia PDF sudah digabungkan Sudah berhasil ya teman-teman Teman-teman nanti akan mendapati kalimat tersebut Di bagian paling atas Oke Nah lanjut Langkah berikutnya yang akan kita lakukan Teman-teman akan mengklik unduh PDF yang digabungkan Nah itu di klik langsung saja disini kita akan download Nah sudah berhasil kita download Saya akan perlihatkan kepada teman-teman hasilnya Nah ini dia ya teman-teman hasilnya Kita sudah berhasil menggabungkan dokumen ijasa beserta transkip nilai Jadi ini sudah menjadi satu file dokumen berbentuk PDF dengan 841 KB Nah jadi buat teman-teman mungkin mengalami hal yang sama Atau teman-teman ingin menggabungkan ijasa dengan surat lamaran Atau transkip nilai dengan akreditasi Boleh dicoba ya seperti contoh di dalam video ini Semoga bermanfaat Bye-bye